hai 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 baik para siswa sekalian Hai selamat pagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh aku kelas 10 Hai dimanapun kalian berada pagi ini Alhamdulillah kita ketemu kembali dalam materi pelajaran Hai kejauh Kang Hai masih dalam Hai pembelajaran jatah jauh Hai ada kesempatan pagi hari ini para sosial yang akan Hai mendapatkan materi untuk materi kedua yaitu Hai atletik Hai dalam materi pejokat pada semester Hai awal ini baik para siswa sekalian Hai dalam materi Hai atletik yang akan kita pelajari pada materi yang kedua Hai kali ini kita akan mempelajari tentang Hai lari jarak pendek Hai kita ketemu sama lari jarak pendek atau lari sprint itu merupakan salah satu Hai sabang olahraga atletik yang di dalamnya masih banyak cabang-cabang lain yang semuanya itu adalah masuk dalam kategori Hai sabang olahraga atletik Hai baik rasa sekalian dalam materi pagi hari ini kemudian kompetensi yang akan disampaikan atau target yang harus disampaikan adalah Hai memperhatikan berbagai keterampilan permanaan olahraga dalam Hai bentuk sederhana dan nilai-nilai terkandung di dalamnya Hai kemudian kompetensi dasar yang harus dibuasai Hai atau yang harus diserap dalam materi pagi hari ini Hai adalah mempraktekan Hai keterampilan atletik dengan menggunakan pelatuhan yang dimodifikasi serta nilai kerjasama Hai harga diri Hai ulangi Hai pakai jujuran menghargai semangat dan saya diri Hai kemudian indikator-indikator yang Hai tidak dicapai dalam materi ini yang pertama Hai adalah melakukan tanya kitar jengkok dengan benar hai 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 yang pertama yang kedua melakukan teknik gerakan lari secara pendek Hai dengar benar Hai yang ketiga melakukan teknik gerakan memasuki klinis dengan benar Hai juta di target-target yang harus dicapai dalam pokok bahasian Hai materi kesempatan ini Hai yaitu Hai ah tentang lari jarak pendek Hai ekber sesuai sekalian masuk dalam materi teknik Star Jumbo ini ada tiga Hai yang pertama adalah tar pendek atau disebut juga pen-star yang kedua jadi sebut juga medium start dan yang ketiga adalah start panjang atau long start tentunya ini ada apa-apa yang harus juga di perhatikan sebelum melakukan aktivitas berlari atau tendingal sprinting dengan menewakan apa-apa bersedia siap? iya dalam melakukan start dalam melakukan latin start itu itu yang pertama baik selanjutnya dari ketiga macam start tadi diorengan di awal tadi kemudian kita masuk pada teknik dasar atau teknik yang melekat dalam start pendek ataupun start seperti pada gambar ya setelah bisa mencermati orian materinya adalah atau tekniknya adalah lutut kaki belakang ditempatkan atau ditempelkan sejajar dengan ujung kaki depan dengan jarak satu kepala yang kedua langan lurus jajar dengan bahu letakkan di belakang garis start kemudian bagian telapak tangan yang menempel di tanah adalah pinggiran dari telunjuk dan ibu jari yang ketiga ulangi yang keempat usahakan badan tidak tegang dan berat badan berada di kedua lengan yang berikutnya pandangan tertuju ke bawah ya saat apa-apa bersedia sesuai dengan gambar di samping kalian bisa mengempati dari posisi tangan kemudian jarak tangan dengan lutut kemudian posisi tangan bisa kalian cermati kita yang kedua menuju pada start menengah atau median start sebelum diterangkan kalian bisa mencermati perbedaan yang mendasar dari yang pertama tadi yaitu satu lutut kaki belakang ditempatkan atau ditempatkan sejajar dengan bagian tengah kaki depan dan dengan jarak satu kepala kedua kedua lengan lurus jajar dengan bahu letakkan di belakang garista ketiga bagian telapet tangan yang menampal di tanah adalah pinggiran dari telunjuk dan ibu jari empat usahakan badan tidak tegang dan berat badan berada di kedua lengan pandangan tertuju ke bawah kalian bisa mencapati gambarnya visualisasi teknik yang ada pada teknik yang kedua ini baik buat saya sekalian kita menuju ke teknik yang ketiga yaitu teknik star panjang ya kalian bisa melihat dari kedua tadi awal perbedaannya baik kita termati yang berikutnya untuk star panjang lutut kaki belakang ditempelkan atau ditepatkan sejajar dengan tumit kaki depan dengan jarak satu kepal dua lengan lurus sejajar dengan bahu letakkan di belakang baris star bagian telapet tangan yang menempel di tanah adalah pinggiran dari telunjuk dan ibu jari yang usahakan badan tidak tegang dan berat badan berada di kedua lengan pandangan pandangan tertuju ke bawah baik para suai sekalian tadi urian daripada teknik dasar dasar yang terbatu menjadi tiga macam tadi yang pertama adalah star pandai yang kedua star menengah dan yang terakhir adalah star panjang baik para siswa yang terkait dengan apa apa saat apa siap pinggul diangkat hingga posisinya lebih tinggi dari kepala dan berat badan tutup pada kedua lengan sudut kedua lutut kaki kurang 120 derajat pandangan tertuju ke bawah untuk apa apa siap posisi di start berarti benar saat abad banyak pada saat babaya secepatnya kaki ayun atau belakang dilangkahkan jauh ke depan dibangi dengan ayunan lengan yang kuat yang kedua kaki tolak kaki depan menolak dengan kuat membantu ayunan kaki yang ketiga badan sodong ke depan mengikuti ayunan kaki dan lengan pandangan seketika tertuju ke depan berikutnya berikutnya lari jarak pendek ya ini bisa kalian bisa mencermati bagaimana teknik gerakan lari jarak pendek ya gerakan kaki ayunan tangan dan posisi badan pandangan mata ini kalian bisa mencermati dari visualisasi gambar yang Pak Win sampaikan dalam visualisasi materi ini dan yang ketiga teknik gerakan memasuki garis finish ya bagaimana masuk garis finish untuk kalian bisa melihat ya perubahan teknik ya dari berlari kemudian ada gerakan mencondongkan badan ke depan atau membungkukan badan ke depan yang terlihatkan di visualisasi gambar yang kedua ya masuk yang ketiga yaitu teknik gerakan masuki finish berlari melewati garis finish tanpa merubah kecepatan dan posisi tubuh ini yang dua masih garis finish dengan membusungkan dada dan yang ketiga masih garis finish dengan menundukkan kepala ke depan ini ada tiga macam pertama cara seorang pelari untuk bisa memasuki garis finish dengan memanfaatkan organ tubuh si pelari bisa menggunakan pelari dengan secepat-cepatnya tanpa merubah panah ulangi tanpa merubah kecepatan dan posisi tubuh kemudian dengan musuh dada penelentukan kepala cepat penilaian nari cepat siapa yang masuk dari jenis itu dinyatakan sah apabila salah satu anggota tubuh itu lebih awal memasuki garis finish baik korah siswa kelas 10 demikian materi singkat dalam materi yang kedua untuk materi pembahasan lari cara pendek atau lari sprint dalam materi atletik berikutnya adalah uji kompetensi uji kompetensi yang Pak Win berikan dalam materi ini melakukan teknik star jongkok melakukan teknik star jongkok yaitu pertama melakukan gerakan aba-aba bersedia dengan posisi star pendek menengah atau panjang yang kedua telapak tangan tidak melewati garis star kemudian melakukan gerakan aba-aba siap dengan mengangkat panggul kaki belakang diluruskan berat badan condong kedepan ketika melakukan apa-apa ya atau bunyi fluid dengan melakukan dolongan kaki tumpu itu ya caranya ya baik para saya sekalian untuk kompetensi ini tugas yang harus dikerjakan kalian cukup mempraktekkan dan membuat video atau ya video video mempraktekkan dengan apa-apa tadi ya sesuai dengan tahapan yang ada dalam materi ini teknik start jongkok baik kepada sekalian kemudian berikutnya yang kedua kerakan lari jarak 100 meter ya ya satu ini kompetensinya melakukan ayunan kedua lengan dalam posisi siku agar diteguk posisi badan tegas sedikit condong ke depan ya melakukan ayunan langkah kaki yang panjang empat melakukan percepatan lari ya tagian dalam materi ini berarti kalian melakukan gerakan lari gerakan lari dari start koden ini teknik berlari lari melakukan lari jarak 100 meter untuk larinya mungkin bisa 50 meter saja tidak usah 100 kalian cukup buat video dengan teman bisa ya bergantian dan dan nanti dibuat video yang ketiga adalah gerakan masuk garif finish tadi sebelum mati kunci kompetensi ini gerakan masuk garif finish ya baru sampaikan disini lari masuk garif finish dengan tidak berubah arah posisi badan dan kejepan kaki kemudian berikutnya dengan musuhkan dada atau menentukan kepala ke depan ya oke itu yang dikawal skor maksimal kali lima sama dengan skor akhir jadi kalau kalian melakukan semuanya dari yang ada di materi ini bisa mencapai nilai 100 bagian materi pembelajaran ini baik para suan sebagian untuk materi yang kedua terkait dengan materi atletik supokok bahasan adalah lari jarak pendek atau lari sprint referensi dalam materi ini atau sumber pokok pembahasan itu bisa dilihat dalam peraturan pasti buku sumber pendidikan jasmani dan kesehatan untuk SMU kelas 10 karya dari Mujahir teripetan L Langga Bandung tahun 1996 di youtube kok dot com juga bisa dikatakan dengan materi lari baik para suan kalian kemudian materi pembelajaran yang kedua mudah-mudahan kalian tetap sehat dan bisa mengikuti seluruh pembelajaran dan kalian bisa melakukan atau menyelesaikan tugas yang diberikan terima kasih sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati